Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada bit ISP ini tadi motornya berbat Hai kata saya cek ternyata busi jadi yang punya itu keluhannya berbat kadang juga mati kondisi businya seperti ini enggak fokus nah seperti ini begini adanya renggangnya sampai seperti ini saya ganti dan ternyata sembuh dan untuk kendala lainnya kalau lepas gas itu enggak mau langsam atau langsamnya itu kurang tinggi coba dihidupkan ya ketahuan kalau pertama mau tinggi tapi kan begitu idel ini kurang tinggi sebenarnya harusnya lebih tinggi dari ini ini harusnya kalau diputar ke kiri ini tambah besar ini nggak ada ada respon sama sekali malah lebih kecil mampah kecil ke kanan normalnya juga harus lebih kecil kalau ke kiri besar nah untuk penyakit seperti ini biasanya itu di IACV atau idel air kontrol valve atau bahasa sederhananya cuk otomatis biar langsamnya itu diatur oleh sensor ini bukan sensor ding salah maaf ini aktuator seperti ini maaf tangannya kotor namanya juga di bengkel ya seperti ini nah untuk solusinya ini kan tidak terlalu kotor kalau emang ini kotor banget ini agak kotor tapi enggak sampai parah ini nanti bersihkan kita coba dulu membersihkan IACV nya ini biasanya di bagian IACV yang bermasalah mungkin juga kotor atau pernya itu udah agak lemah saya buka dulu untuk biar CV nya menggunakan L bintang L kembang ukuran T25 enggak kelihatan nah ini T25 kontaknya posisi off kalau yang bawah ini TPS untuk belajar bareng-bareng untuk buat melepas ini harus hati-hati kalau kuncinya ini belum masuk jangan ditarik karena bautnya ini gampang slide bahkan ada juga yang service itu dilepas tapi kadang di geril gaji sampai berbentuk min dimaksudkan untuk bukanya biar pakai obeng min padahal kalau enggak tp-nya enggak dilepas itu kan malah susah dari sana ini sudah didesain pakai kunci L tapi ya L nya L kembang intinya kalau mau buka hati-hati harus pas dulu nah untuk kondisi IACV seperti ini nah ini jadi ini kalau pas motor hidup ini gerak sesuai kebutuhan idelnya ini yang atur juga di ECM nah untuk caranya kalau langsamnya ini kurang tinggi atau di setel enggak mau tinggi ini di pair ini di YouTube juga udah banyak ini saya juga mau bikin video seperti ini kalau ada yang belum lihat bisa dilihat di video saya ya ditarik tapi jangan terlalu jauh nah sekitar segini di pasang lagi kalau ujungnya ini bersih jadi nggak perlu dibersihkan nah sekitar segini tadi kan segini tadi peres ini ini agak kelihatan pernya sekarang mau dicoba dulu kemudian berhasil di dalam sini ada o-ring jangan sampai lupa kalau lepas harus dipasang lagi motor injeksi itu kalau lepas soket sensor ataupun jenis akuator ini kalau kontaknya nggak on itu nggak akan ada historik ada kerusahaan jadi asalkan kondisi kontak off dicabut nggak masalah karena itu nggak detek ada kerusahaan ketika dicabut tapi kondisi on itu pasti akan mendeteksi bahwa ada yang tidak beres dari sensor sensor sekarang coba dulu saya putar ke kanan ini biasanya kalau mau setel kalau normal itu sekitar dua putaran dua putaran itu 360 derajat nah seperti ini diputar ke kiri sampai kembali lagi ke tempatnya itu satu putaran nah ini udah dua kita coba hidupkan dulu mudah-mudahan berhasil kita putar ke kiri sampai ketemu kira-kira 1300 sampai 1500 RPM kalau motor metik itu yang bagus agak lebih besar memang dari sana dihancurkan sekitar 1500 kurang lebihnya karena kan kalau motor metik nggak mikir masukin gigi jadi kalau motor manual kalau besar-besar jelas giginya keras nah ini udah tinggi ini sekitar dua putaran setengah nah ini bisa nambah tinggi lagi tapi kalau terlalu tinggi ya nggak enak juga intinya tetap standar karena ada standarnya kalau dari bawahan pabrik itu sekitar 1300 sampai 1500 sudah cukup jadi kita pakai panduan itu nah segini aja jadi untuk ini ini belum saya kencangkan untuk buatnya untuk mencoba aja nyatanya udah pas udah bisa disetel jadi untuk yang kalau ada motornya kasusnya seperti ini mau bongkar sendiri silahkan seperti ini bisa juga terlalu betul bodinya dibersihin sekalian malah lebih bagus semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih